Salam saudara yang dikasih Tuhan, selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Kami mau mengundang saudara untuk bergabung bersama kami beribadah setiap hari Minggu jam 1.30 siang di gereja Emanuel Assembly of Code yang berlamatkan di nomor 165 Aperis Kusrut. Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor telepon 644-555-66. See you, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan arus pencobaan Hampir terhilang tujuan arah hidupku Bagaikan kapal yang selalu diomba ngambingkan Mengharap kasih Tuhan Seolah-olah tiada mampu Yesus perhatikan Kehidupan siap orang Yang sudah rusak dibetulkan Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kasih sayang Yesus perhatikan Tiap tetesan Tiap tetesan Air mata Dia mengenal hatiku yang Penuh penyesalan dosa Di tengah omba Dan arus pencobaan Dan arus pencobaan Hampir terhilang Tujuan arah hidupku Bagaikan kapal yang selalu diomba ngambingkan Mengharap kasihnya Seolah-olah tiada mampu Yesus perhatikan Kehidupan siap orang Yang sudah rusak dibetulkan Dengan penuh kasih sayang Yesus perhatikan Kehidupan siap orang Air mata Dia mengenal hatiku yang Penuh penyesalan dosa Dia mengenal hatiku yang Penuh penyesalan dosa Dan Yesus memberkati Shalom saudara-saudara Puji Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama Belajar kembali dari kitab keluaran Dan kita akan menyelesaikan Keluaran pasal yang keempat Musa kembali ke Mesir Mari kita berdoa Bapak Engkau yang menolong kami Saat kami mendengarkan firmanmu Engkau mengurapi hambamu Dan setiap orang yang mendengarkan Akan diberikan pengertian Dibukakan Tuhan Pikirannya sehingga Dia boleh menerima firmanmu ini Firmanmu akan hidup Bertumbuh dan berbuah Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Saudara di dalam keluaran pasal 4 Ayatnya yang ke-19 dikatakan Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian Kembalilah ke Mesir Sebab semua orang yang ingin Menjabut nyawamu Telah mati Dan sebelum itu Inilah pesan Tuhan Kepada Musa Di dalam keluaran Fasal 4 Ayatnya yang ke-21 Sampai yang ke-23 Yang pertama Untuk melakukan mujizat Di hadapan Firaun Dan Tuhan akan mengeraskan hati Firaun Sehingga ia tidak membiarkan Bangsa itu pergi Dan Musa disuruh mengatakan Kepada Firaun Pesan Tuhan Bahwa Israel ialah Anak Yang sulung dari Tuhan Dan dikatakan Biarkanlah Anakku Pergi Supaya beribadah Kepadaku Jika tidak Aku akan membunuh Anakmu Yang sulung Perintah ini Pesan ini Jelas Dan Musa Harus menyampaikan Pesan ini Kepada Firaun Dan kemudian Kita melihat Di dalam ayatnya Yang ke-18 Dan ayat Yang ke-20 Inilah Persiapan Musa Untuk Berangkat ke Mesir Di dalam ayat 18 Lalu Musa Kembali Kepada Mertuanya Yitro Serta berkata Kepadanya Izinkan Lakiranya Aku kembali Kepada Saudara-saudaraku Yang ada di Mesir Untuk melihat Apakah mereka Masih hidup Yitro berkata Kepada Musa Pergilah Dengan selamat Ayat 20 Kemudian Kemudian Musa mengajak Istri dan Anak-anaknya Lelaki Lalu Menaikan mereka Ke atas Keledai Dan ia kembali Ke Tanah Mesir Dan tongkat Allah Itu Dipegangnya Di tangannya Sesuatu Yang terjadi Di dalam Perjalanan Pada waktu Tidak tahu Berapa lama Tetapi Sementara di dalam Perjalanan Itu dikatakan Di dalam Ayat yang ke-24 Ala Berikhtiar Ala Hendak Membunuh Musa Ada apa? Mari kita Membaca Ayat ini Tetapi Di tengah jalan Di suatu tempat Bermalam Tuhan Bertemu dengan Musa Dan berikhtiar Untuk Membunuhnya Di dalam Tulisan Asli Daripada Bagian ini Tidak ada Kata Musa Di dalam Teks bahasa Asli di ayat di atas Sehingga Ada dua Penafsiran Bahwa Yang akan Dipunuh adalah Musa Atau Anaknya Ada Beberapa Pemecahan Atau Penjelasan Dari Teolog-teolog Mengenai hal ini Tetapi Mari kita Belajar saja Kalau kita Perhatikan Ada kata ganti Untuk Laki-laki Di situ Itu Merujuk kepada Musa Anaknya Yang pertama Gersom Atau Anaknya Yang kedua Yang namanya Eliezer Nah Kemungkinan Pertama Itu Adalah salah satu Anaknya Kalau di dalam Kejadian Fasal 17 Ayatnya yang ke-14 Dikatakan Dan Orang Yang tidak Disunat Yakni Laki-laki Yang tidak Dikerat kulit Katanya Maka orang Itu harus Dilenyapkan Dari antara Orang-orang Sebangsanya Ia Telah mengingkari Perjanjianku Berdasarkan Ayat ini Banyak Teolog Yang mengatakan Mungkin Itu Berbicara Tentang Salah satu Anaknya Kalau kita Melihat Di dalam Tulisan Bahasa Indonesia Yang hendak Dipunuh Itu Musa Seperti yang Saya katakan Tadi Teks Aslinya Tidak ada Nama Musa Di situ Jadi sekarang Siapa Apakah itu Musa Apakah itu Anaknya Nah Kita melihat Siapa yang Hendak dipunuh Kemungkinan yang Kedua Musa Seperti yang Dituliskan Di dalam Bahasa Indonesia Musa Seharusnya Mengajarkan Hukum Tuhan Kepada orang Israel Namun Musa sendiri Tidak mentaati Hukum Tuhan Dengan cara Tidak menyunat Anaknya Jadi Dikatakan Mengapa Musa Yang akan Dibunuh Oleh Tuhan Karena Dikatakan Pada waktu Ayat berikutnya Zipora Yang melakukan Penyunatan Jadi bukan Musa Menunjukkan bahwa Musa dalam keadaan Yang tidak berdaya Nah saya Memberikan Pengertian ini Saudara-saudara Pendengar Mungkin bisa Mengikuti Berikutnya Apakah itu Yang mau dibunuh Musa Atau salah satu Anaknya Nah kalau Kita melihat Ayat berikutnya Dikatakan Di dalam ayat 25 Disitu Ada kata Pengantin Darah Lalu Zipora Mengambil pisau batu Dipotongnya Kulit katan Anaknya Jadi anaknya Yang memang Dipotong kulit katannya Kemudian Disentuhnya Dengan kulit itu Kaki Kaki Musa Sambil berkata Sesungguhnya Engkau Pengantin Darah Kemudian saya Lanjutkan dulu Dengan ayat yang ke-26 Lalu Tuhan Membiarkan Musa Pengantin Darah Kata Zipora waktu itu Karena mengingat Sunat Itu Saudara Sepertinya memang Permasalahannya adalah Mengenai Anaknya Yang belum disunat Tetapi Mengenai tadi Yang kita bahas Pertama Siapa yang mau Dipunuh oleh Tuhan Musa kah Atau anaknya Pemecahan tadi Dari bapak-bapak Teolog Mengatakan Kemungkinan Musa Bapaknya Karena anaknya masih kecil Jadi tanggung jawab itu Ada di Musa Karena pada waktu Menyunatnya Dikatakan Tidak ada Musa Disitu yang ikut Membantu Zipora Kalau memang Musa dalam keadaan Baik atau sehat Rupanya memang Musa Yang mungkin entah Itu sakit Atau Dalam keadaan Yang tidak Berdaya Kata pengantin Darah Di dalam bahasa Ibrani Disebut Katandamim Merupakan ungkapan Kelegaan Dari Zipora Dan rasa syukur Karena ancaman Perkawinannya Dengan Musa Telah Telah berakhir Dengan matinya Musa Musa Dengan demikian Menjadi Seperti diperbaharui Musa Telah menjadi Pengantin Kembali Suaminya Kembali Karena darah Dari Sunat Anaknya itu Dia memperoleh Kembali Suaminya Saudara Teolog Teolog Memberikan Seperti Kesimpulan Hal ini Memberikan Kiasan Tentang Keselamatan Darah Yesus Musa yang seharusnya Mati Dipunuh oleh Tuhan Tetapi Zipora Menyunat Anaknya Dan mengambil Darah itu Meletakkan Di kakinya Sebagai Tanda Darah itulah Dan dikatakan Tuhan Membiarkan Musa Selamat Musa tidak jadi Mati Dan peristiwa ini Adalah kiasan Dari Kemurahan Allah Kepada umatnya Yang penuh Dosa Yang seharusnya Binasa Namun Diselamatkannya Terbebas Dari Kebinasaan Dan umatnya Ini digambarkan Sebagai Mempelainya Oleh karena Darah Anaknya Nah saudara Membahas sedikit Tentang Sunat Mengapa Begitu penting Sehingga akhirnya Tuhan harus Membunuh Musa Di dalam Kejadian Fasal 17 Ayat 7 10 Dan 11 Itu merupakan Perintah Yang diberikan Oleh Allah Kepada Abraham Tertulis demikian Aku akan mengadakan Perjanjian Antara aku Dan engkau Serta keturunanmu Turun temurun Menjadi perjanjian Yang kekal Supaya aku Menjadi Allahmu Dan Allah Keturunanmu Inilah perjanjianku Yang harus kamu pegang Perjanjian Antara aku Dan kamu Serta keturunanmu Yaitu Setiap laki-laki Di antara kamu Harus disunat Haruslah dikerat Kulit katanmu Dan itulah Akan menjadi Tanda perjanjian Antara aku Dan kamu Sunat itu Bukan upacara Biasa Tetapi Merupakan Covenant Perjanjian Di dalam Alkitab Setiap Perjanjian Serius Selalu Ditandai Dengan Darah Karena upacara Sunat itu Serius Maka dia Masuk Dalam suatu Perjanjian Berdara Merupakan Meterai Perjanjian Suci Antara Allah Dan Manusia Itu sebabnya Dikatakan Di dalam Ayat yang ke-14 Yang saya sudah baca Tadi Saya baca kembali Dan Orang yang Tidak disunat Yakni Laki-laki Yang tidak Dikerat Kulit katannya Maka Orang itu Harus Dilenyapkan Dari Dari Antara Orang-orang Sebangsanya Ia Telah Mengingkari Perjanjianku Apa yang Dikatakan Di dalam Perjanjian Baru Tentang Sunat Di dalam Roma Fasal 2 Ayatnya Ke-29 Paulus Menjelaskan Demikian Tetapi Orang Yahudi Sejati Ialah Dia Yang Tidak Nampak Keyahudiannya Dan Sunat Ialah Sunat Di dalam Hati Secara Rohani Bukan Secara Huruf Maka Pujian Baginya Datang Bukan Dari Manusia Melainkan Dari Allah Pada Waktu Adanya Kegaduhan Antara Orang-orang Yahudi Yang Mau Menerima Orang Yang Percaya Kepada Yesus Menjadi Kelompok Dalam Tanda Kutip Orang Percaya Orang Yahudi Menuntut Setiap Tuntutan Tuntutan Hukum Mereka Tetapi Paulus Menjelaskan Disini Bahwa Orang Yahudi Yang Disunat Mereka Tidak Bisa Melakukan Hukum Allah Mereka Hanya Membanggakan Tentang Tanda Lahiriya Tetapi Paulus Dengan Tegas Mengatakan Orang-orang Yang Disunat Dalam Hati Mereka Yang Melakukan Hukum Hukum Allah Jadi Mana Yang Penting Pada Waktu Orang-orang Di Luar Yahudi Yang Menjadi Percaya Kepada Yesus Tidak Dituntut Lagi Sunat Secara Badani Jasmani Tetapi Paulus Menekankan Sunat Batinia Sunat Secara Hati Nah Mari kita Melihat Kembali Kemungkinan Setelah Peristiwa Yang Mengerikan Itu Bagi Zipora Dan Mungkin Juga Bagi Musa Rupanya Tidak Dijelaskan Bagaimana Dengan Zipora Dan Anak-anaknya Tetapi Sepertinya Mereka Kembali Pulang Ke Midian Ke rumah Bapaknya Karena Dituliskan Di dalam Keluaran Fasal 18 Ayat 2 Disitu Dikatakan Lalu Yidro Mertua Musa Membawa Serta Zipora Istri Musa Yang Dahulu Disuruh Oleh Musa Pulang Jadi Pada Waktu Musa Sudah Berhasil Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Dan Pada Waktu Mereka Sudah Menyebrang Laut Merah Disitu Dikatakan Yidro Mertua Musa Membawa Serta Zipora Istri Musa Dan Kedua Anaknya Mengapa Kalau Memang Mereka Ikut Pada Waktu Itu Kenapa Harus Yidro Membawa Mereka Jelas Dikatakan Disini Dahulu Disuruh Oleh Musa Pulang Jadi Banyak Sekali Dan Saya Setuju Dengan Pengertian Ini Karena Peristiwa Yang Sangat Mengerikan Itu Saya Yakin Zipora Dan Kedua Anaknya Dikatakan Disini Disuruh Oleh Musa Untuk Pulang Dan Setelah Itu Kita Melihat Bagaimana Pertemuan Musa Dengan Harun Kita Mengikuti Perjalanan Sampai Mereka Sampai Di Mesir Bagaimana Allah Mengutus Harun Di dalam Keluaran Fasal 4 Ayat 14 Sampai Dengan Ayat 16 Pada 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 Waktu Musa Berbantah Bantah Dengan Allah Allah Menjelaskan Baik Dia Katakan Disitu Ada Harun Orang Lewi Itu Dia Adalah Kakakmu Aku Tahu Bahwa Ia Pandai Bicara Lagipula Ia Telah Berangkat Menjumpai Engkau Dan Apabila Ia Melihat Engkau Ia Akan Bersuka Cita Dalam Hatinya Dengan Jelas Sekali Bahwa Tuhan Akan Mengutus Harun Di dalam Ayat Kedua 27 Dan Ayat Yang Kedua 8 Dari Fasal Yang Keempat Ini Tertulis Demikian Perfirmanlah Tuhan Kepada Harun Pergilah Kepadang Gurun Menjumpai Musa Ia Pergi Dan Bertemu Dengan Dia Di Gunung Ala Lalu Mencium Kemudian Musa Memberitahukan Kepada Harun Segala Firman Tuhan Yang Disuruhkannya Kepadanya Untuk Disampaikan Dan Segala Tanda Mujisat Yang Diperintahkannya Kepadanya Untuk Dibuat Sementara Saya Merenungkan Saya Berpikir Saudara Betapa Sulitnya Bagi Harun Sebenarnya Untuk Mentaati Tuhan Pada Waktu Tuhan Dikatakan Di dalam Ayat 27 Tuhan Berkata Kepada Harun Pergilah Kepadang Gurun Menjumpai Musa Sepertinya Pernyataan Itu Sederhana Tetapi Untuk Mentaati Perintah Ini Saudara Bisa Bayangkan Seolah-olah Memang disini Harun langsung Mentaati Tuhan Dan Kalau itu Memang Terjadi Saya Benar-benar Terkakum Dengan Harun Harun Tidak Pernah Diceritakan Tentang Hal Harun Sebelumnya Tetapi Pada Akhirnya Harun Akan Menjadi Imam Yang Dipilih Oleh Tuhan Dan Keturunannya Akan Menjadi Imam Bagi Orang Israel Harun Dari Suku Lewi Dan Imam Imam Itu Dipilih Dari Suku Lewi Tetapi Bukan Itu Yang Menjadi Alasannya Hanya Saya Menggaris Bawain Ini Betapa Sulitnya Pertama Bagi Orang Israel Yang Ada Di Mesir Mereka Belum Pernah Melihat Tuhan Dan Saya Percaya Harun Juga Belum Pernah Yang Namanya Mendengar Suara Tuhan Selama 400 Tahun Setelah Jaman Abraham Isaac Dan Yaakub Mereka Berada Di Israel Mereka Mungkin Hampir Tidak Pernah Lagi Mendengar Tentang Apa Yang Terjadi Dengan Nenek Moyang Mereka Sehingga Pada Waktu Mereka Berteriak Oleh Karena Penderitaan Yang Terlalu Berat Mereka Juga Tidak Tahu Berteriak Kepada Siapa Tetapi Saya Melihat Disini Tuhan Perfirman Kepada Harun Dan Harun Menta Atinya Dan Yang Kedua Kejanggalan Yang Kedua Yang Tadi Pertama Tuhan Mungkin Belum Pernah Perfirman Sebelum Itu Yang Kedua Harun Sendiri Belum Pernah Kepadang Gurun Kesinai Arah Dari Padang Gurun Itu Begitu Luas Kemana Dia Harus Berjalan Dan Saya Percaya Ini Adalah Utusan Dan Tuntunan Tuhan Yang Extraordinary Yang Luar Biasa Dan Kemungkinan Harun Juga Menganggap Musa Sudah Mati Sudah Empat puluh Tahun Di Istana Kemudian Musa Lari Oleh Karena Ketakutan Mungkin Dia Akan Dibunuh Oleh Firaun Yang Ada Pada Waktu Itu Setelah Itu Empat puluh Tahun Sudara Tidak Ada Handphone Tidak Ada Surat Menyurat Tidak Ada Pak Pos Bagaimana Berita Ini Bisa Sampai Tetapi Pada Waktu Tuhan Mengutus Bahwa Harun Harus Menjumpai Musa Saya Terkagum Harun Mengenali Tuhan Sekalipun Begitu Lama Tuhan Tidak Berbicara Dan Dia Mentaati Sekalipun Perjalanan Di Padang Kurun Begitu Luas Dan Kemudian Waktu Tuhan Mengatakan Engkau Akan Bertemu Dengan Musa Sekalipun Di dalam Pikirannya Mungkin Musa Sudah Mati Tetapi Dia Mentaatinya Sedikit Komentar Saya Secara Pribadi Tentang Harun Dan Kemudian Sudara Bagaimana Musa Dan Harun Bertemu Di Mesir Lalu Pergilah Musa Beserta Harun Dan Mereka Mengumpulkan Semua Tua-tua Israel Harun Mengucapkan Segala Firman Yang Telah Diucapkan Tuhan Kepada Musa Serta Membuat Di depan Bangsa Itu Tanda-tanda Mujizat Itu Lalu Percayalah Bangsa Itu Dan Ketika Mereka Mendengar Bahwa Tuhan Telah Mengindahkan Orang Israel Dan Telah Melihat Kesengsaraan Mereka Maka Berlutut Lah Mereka Dan Sujud Menyembah Sudara Mungkin Ingat Pelajaran Saya Yang Lalu Tantangan Bagi Musa Yang Paling Berat Adalah Penolakan Dari Bangsanya Sendiri Karena Pada Waktu Dia Membela Orang Israel Di Hari Berikutnya Pada Waktu Orang Israel Dan Orang Israel Ini Mereka Berkelahi Kepada Yang Salah Musa Menegur Dan Orang Yang Bersalah Orang Israel Yang Bersalah Ini Mengatakan Dengan Jelas Siapa Yang Mengangkat Engkau Menjadi Pemimpin Atas Kami Dan Ini Sangat Menakutkan Penolakan Yang Tidak Pernah Dirupakan Sekalipun Setelah 40 Tahun Buktinya Pada Waktu Tuhan Berbicara Kepada Musa Bahwa Firaun Akan Mengeraskan Hatinya Tetapi Yang Pertama Dilakukan Atau Yang Diperkatakan Oleh Musa Bagaimana Kalau Mereka Menolak Aku Dia Lebih Berat Kepada Penolakan Daripada Pada Waktu Dia Tidak Diterima Usulannya Atau Pesannya Oleh Firaun Nah Ini Adalah Tantangan Yang Pertama Dimana Israel Menerima Harun Dan Musa Akhirnya Itu Sudah Terjadi Di dalam Ayat 31 Tadi Dikatakan Lalu Percayalah Bangsa Itu Kelegaan Bagi mereka Tetapi Saudara itu Tidak mudah Kami akan Mempelajari Dalam Perjalanan Berikutnya Setelah Musa Bertemu Dengan Firaun Di dalam Pelajaran Hari Ini Saya Menyimpulkan Bagaimana Tuhan Yang Mengutus Bagaimana Tuhan Yang Menyertai Tuhan Juga Yang Menyediakan Dengan Tongkat Yang Akan Dipakai Untuk Melakukan Mujisat Dan Tuhan Menyediakan Teman Bagi Musa Yaitu Harun Yang Didatangkan Untuk Menjumpai Musa Dan Tuhan Mau Musa Menta Atinya Sekalipun Tuhan Yang Mengutus Musa Tetapi Tuhan Tidak Mau Musa Melangkah Dengan Sembarangan Peristiwa Tadi Peristiwa Dimana Musa Hampir Dipunuh Oleh Tuhan Oleh Karena Peristiwa Sunat Dan Tuhan Mengizinkan Kesulitan Perjalanan Yang Tidak Mudah Untuk Kembali Kemesir Tetapi Ini Yang Saya Mau Katakan Dan Ini Buat Kami Semua Bahwa Tuhan Bekerja Sesuai Dengan Rencananya Dan Pasti Dikenapi Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Sebagaimana Firmanmu Ayub Mengatakan Aku Tau Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencanamu Yang Gagal Yesaya Mengatakan Engkau Sendiri Berfirman Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalanmu Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Kepada Jeremia Engkau Mengatakan Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Bapak Bapak Kami Terima Kasih Karena Kami Hidup Di Dalam Rencanamu Kami Hidup Di Dalam Rancanganmu Dan Kami Percaya Bahwa Tidak Ada Satupun Rencanamu Yang Gagal Tolong Kami Tuhan Untuk Kami Tetap Setia Untuk Kami Tetap Taat Pada Akhirnya Karena Kami Tahu Engkau Allah Yang Setia Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Terima Kasih Bagi Saudara Yang Tidak Bergabung Bersama Kami Kami Percaya Firman Tuhan Hari Ini Sangat Memberkati Saudara Karena Kita Diberkati Maka Kita Juga Harus Menjadi Berkat Persembahan Adalah Satu Bagian Daripada Worship Bila Anda Ingin Memberi Persembahan Persembahan Bisa Dilakukan Melalui Scan DQ Arcode Yang Tersedia Bagi Saudara Dan Bila Anda Yang Memiliki Permohonan Doa Anda Juga Bisa Scan DQ Arcode Selanjutnya Stay Safe Tuhan Yesus Memberkati Bila